TIRONE DELPINO Bagi Alberto Rodriguez, kembalinya TIRONE DELPINO bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan kualitas tim Persib. Terlebih lagi, dia mengetahui bahwa TIRONE DELPINO sangat ingin bergabung kembali dengan Persib setelah melewati masa pemulihannya. Alberto sangat berharap bahwa tingkat kebugaran TIRONE bisa pulih dengan cepat. Dengan begitu, itu dapat meningkatkan peluangnya untuk kembali memperkuat Persib Bandung. TIRONE adalah pemain hebat yang bisa banyak membantu kami, saya harap dia bisa fit secepatnya, tutup Alberto. Di sisi lain gelandang asing pinjaman Persib dari JDT Levi Madinda terlihat antusias untuk bertemu dengan pemain yang digantikannya tersebut karena cedera. Berdasarkan unggahan Instagram story at TIRONE 11 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, terlihat TIRONE DELPINO mengunggah kembali foto dirinya yang sedang berfoto bersama pendukung setia Persib Bandung. Dalam foto yang diunggah ulang oleh TIRONE DELPINO, terlihat gelandang serang Persib Bandung sedang berada di sebuah bandara. At TIRONE 11 is back, tulis at VN underscore basa, seorang pendukung Persib Bandung, dalam unggahan instastory-nya yang akhirnya diunggah ulang oleh TIRONE DELPINO. Kepulangan TIRONE DELPINO ke Persib Bandung diakini bertujuan untuk menjalani evaluasi ulang terkait cederanya pada tendon Achilles, yang membuat pemain ex-liga Thailand ini absen cukup lama. Dia mengalami cedera yang sangat buruk, jadi saya rasa dia belum siap untuk saat ini. Menurut saya, dirinya belum siap untuk bermain, kata pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Dia akan kembali pekan ini dan melakukan evaluasi terhadapnya, tapi berdasarkan pengalaman saya terhadap cedera yang dialaminya, dia belum siap untuk saat ini. Tambah juru taktik Persib Bandung, Terima kasih telah menonton!